yo what's up guys balik lagi bersama Gordon ID game free firenya kami video kali ini gue bakalan nge-share kepada kalian cuy yaitu bocoran update free fire terbaru Asia yang pada tempatnya kalian yang gua bakalan Ngeshare Bal kalian Cuy yaitu bocoran event-event gratisan terbaru dari game Free Fire cuy tapi bocoran itu bisa jadi keluar dan juga bisa jadi enggak ya guys ya jadi sebelum kita lanjut ke individu nya alangkah baiknya kalian berikan like nya dulu ya guys ya dan kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terupdate sebuah game Free Fire kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy oke lah tanpa banyak bahasi-bahasi lagi langsung aja kita masuk ke bocoran yang pertama ya guys ya nah disini ada event gratisan berhadiah bundle ya guys ya nah disini itu kita harus mengumpulkan token ya guys ya untuk mendapatkan bundle secara gratis ya cuy ya disini untuk bundle nya itu sudah dijual di shop ya cuy ya tapi sama Garena mungkin bakalan digratiskan di event cuy nah untuk disini sih belum fake banget juga ya guys ya bisa benar dan juga bisa salah cuy jadi untuk token nya itu kita harus mengumpulkan 35 token yang sebelah kiri tuh guys ya dan 1 token yang bergambarkan seperti bulah ketupat gitu cuy untuk mendapatkan bundle ini cuy ya dan untuk mendapatkan profile dan banner kalian bisa mengumpulkan masing-masing 8 token yang di sebelah kiri itu cuy dan untuk kred shotgun sendiri kalian bisa mengumpulkan 4 token cuy untuk 1 kred nya dan maksimal tuh 5 kred ya guys ya kalian bisa nukarkan itu gua gak tau juga itu shotgun apa ya guys ya yang penting itu shotgun m1014 dan gua gak tau skinnya apa oke guys kita langsung aja masuk ke cara mendapatkan tokennya cuy kalau kalian penasaran ini dia screenshotnya nah ini adalah cara untuk mendapatkan token event tadi ya cuy ya nah disini kita mulai dari yang paling bawah cuy yaitu yang pertama disini kalian harus skill 6 musuh untuk mendapatkan 2 token ya guys ya dan main 6 kali mendapatkan 2 token juga guys dan disini kalian main kalian 3 kali bersama teman mendapatkan 4 token dan yang terakhir disini login 1 hari mendapatkan 4 token yang di sebelah kiri dan 1 token yang di sebelah kanan cuy ya yang bentuknya belah ketupat dan mungkin ini gak cuman sehari funnya cuy ya jadi kalian mengumpulkan token itu biasanya ada 1 minggu cuy ya dan untuk login itu biasanya di hari puncak baru keluar cuy ya ya inilah untuk cara mendapatkan token yang berwarna merah dua-duanya guys ya dan hadiahnya yang di pertama tadi cuy ya dan disini kita langsung lanjut ke event selanjutnya ya guys ya nah disini ada bocoran event login ya guys ya nah disini kalian bisa lihat sendiri cuy ya yang pertama itu login 1 kali bisa mendapatkan 1 loot crate pet otero ya guys ya dan untuk login 2 hari kalian bisa mendapatkan 2 loot crate yang berwarna merah itu guys gue gak tau isinya apa dan login 3 hari mendapatkan 2 loot crate pet otero untuk bawahnya itu login 4 hari mendapatkan 4 loot crate yang berwarna merah gue gak tau dan untuk login 5 hari disini kalian bisa mendapatkan loot box berwarna merah hitam cuy ya dan mungkin ini bakalan hadirnya gue kurang tau ya guys ya kapan tapi untuk loot box nya sih masih tema tema rampage gitu guys mungkin bakalan bulan ini atau bulan depan gue kurang tau juga dan disini kita lanjut ke event selanjutnya cuy ya nah disini ada misi travel ya guys ya disini ada misi travel yang hadiahnya itu loot box dan bukan loot box sih guys tapi loot crate dan juga surfboard cuy nah disini untuk yang pertama itu kalian harus travel 10.000 meter ya guys ya kalau gak salah itu 10.000 meter dan kalian bisa mendapatkan 1 loot crate pet otero cuy dan yang kedua disini kalian harus travel 25.000 meter untuk mendapatkan 2 loot crate pet otero dan yang terakhir disini kalian harus travel 50.000 meter untuk mendapatkan surfboard ya guys ya kalau gak salah itu surfboard tapi gue gak tau itu yang surfboardnya yang mana mungkin itu yang baru ya guys ya dan ya kita langsung lanjut ke event selanjutnya guys ya yang terakhir dan disini ada misi login lagi disini ada misi login yang berhadiahkan yang pertama itu skin tas ya guys ya yang bentuknya itu seperti kartu cuy dan dibawahnya itu ada seperti keli awakening gitu cuy ya nah disini untuk yang pertama itu login pertama atau login satu hari kalian bisa mendapatkan skin tas kayak kartu ini guys ya skin tas yang kartu dan untuk login 2 hari kalian bisa mendapatkan keli awakening ya cuy ya dan ya itu cuma 2 hari aja misinya dan hadiahnya juga cuma 2 tapi keren keren guys ya oke guys mungkin sekian dulu video dari gua guys ya kalau kalian suka di like kalau gak suka di dislike dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang berwarna merah kalau kalian belum subscribe guys gua jual informasi ya pamit dulu see you next video and terima kasih bye 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 ke